Pernah ngadir disini gak saya Sekolah itu berkali-kali Dan saya punya sholawat al-mukhtar Sholawat-sholat pilihan Mulai yang dikumpulkan Syed Muhammad Sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu Kayak Imam Hujali Kayak Ada sekian sholawat yang sering saya baca Tapi saya baca di rauta itu Angkertak Wocolian itu mesti pelat Pelat itu yura jelas Saya tidak ulang-ulang Saya baca di rauta itu Yang dikumpulkan oleh Allah Siddhina Muhammad Yang terlalu jamaah al-akwan Jadi terlalu jamaah itu Ya Allah berikan sholawat engkau Kepada Nabi Muhammad Yang terlalu jamaah al-akwan Yang karena dia Karena beliau Alam ini menjadi tersaji indah Tiroz itu maknanya Naman yang mengambil Yang terlalu jamaah al-akwan Misalnya kain disongket Nah songketan yang jadi seni terbaik Itu mengharap dari apa Tiroz 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 elek salih rogen ketua copet anak buah yang setor untuk aku, jenisnya anak buah api, segera setor elek artinya kata api dan elek itu akan begitu ilayomil kiyamah anda kan tidak ada ilmu syariat anda kan tidak ada ilmu tapi kalau ada ilmu kan ada orang seorang yang ada, copet itu ada orang-orang pikiran seorang bayar makanya ini rumah anda itu bahaya sekali kalau tidak ada orang alim atau muta alim itu bahaya sekali bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi namun manusia misalnya ingat, saya misalnya di Singapura atau Hollywood dengan kapasitas waras saya misalnya saya masih waras masih orang alim dengan pengiran kalau orang Singapura bersih kalau orang-orang LSM kan berubah kota itu tidak seperti Singapura bersih, tertib, ekonominya bagus tidak ada korupsi seperti Indonesia malah kadang kebablasan LSM kalau Indonesia banyak kiyainya ada barang ada tambahannya barang waduh cara pikiran saya itu orang Singapura kota ini bersih misalnya Hollywood kalau orang-orang sujudi itu tidak ada di Madinah ini kota dilaknat orang-orang Singapura orang-orang buka aurat jadi beda langsung beda semua bahkan anda tidak kepikiran tapi orang-orang itu tinggal di Singapura atau tinggal di Amerika karena posisi seperti itu tapi kalau sudah tidak ada ilmu nanti orang itu pakai ukuran menurut manusia ya dianggap seperti tadi orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu dari hadis tadi kenapa Rasulullah begitu ekstrim menghentikan semua kecuali kecuali karena yang menjaga agama ini tinggal hanya orang-orang itu orang alim atau orang belajar lainnya itu mesti dijaga untuk hukum dunia ini jadi misalnya kalau orang-orang alim meskipun kadang-kadang Amerika itu negara hebat ini-ini masih berakhir jadi berakhir kita pake orang biasa ini penting saya utarakan karena kita pake roh itu saya menjari roh dalam yoga Islam ilayaw ilayaw milik yama dengan ilmu saya penerbangan jadi saya dengikan dan saya tidak tahu saya ingin mengarahkan santri ini tidak ada memang kerjaan ternyata menjura untuk membutuhkan babi kalau minggu tidak mengangkat aneh dan saya ingin mengangkat suan dan pun tidur, kamu itu kerja diangkapu kalau orang babi ini seperti biasa artinya seperti biasa, sepaling mau najis tapi kalau mengetaruh anaknya di griffon, kamu nangis kamu itu seperti yang ngaji Pak Yai dan nanti, dikabur tapi tugasnya mengetaruh anaknya artinya saya senang senang sama santri tadi yang cerita saya seperti itu berarti seperti Islam tenang, seperti warna kok bisa, Gus, begini Andai kan dia itu tidak punya iman Mungkin malah muci kehidupan Cina Ekonominya bagus, gajinya bagus Dan hidupnya tertip Iman ini melok kiai, gajinya kan gak tetap Kadang kiai ini pas medit bisa nunggkoni Tak rasanya keidupan Nanti perbandingannya Pakci Urusan seperti itu Corobal-balan head to head to head Urusan ekonomi Paham sih kalau maksud itu Tapi baru kayak perbandingan ilmu Ini pernah tahu tertarik Biar urusan muslim yang nyon sewa Ke greco makan babi Coba sekarang orang-orang yang gak punya Kan ini berbandingan Pokoknya kehidupan kiai Kiai itu kayak monarki kecil Hidupnya kayak raja Gak pernah dikontrol oleh santrinya Dia main suruh Anak buahnya kayak Rakyat kiai kayak posisi raja kecil Itu gak bagus untuk alam demokrasi Percantangan demokrasi yang bagus itu di Amerika Karena gak ada perbandingan ilmu islam Saya akan rakyat ini yang salah itu yang Benar Paham ya Tapi kalau aku nganggup islam Semuanya agar kafir ya Salah Malah aku dikontrol jenis dirahim Jika Islam kristen rasanya Buddha rasanya Aku pokoknya mahasiswa itu jenis kafir Tapi itu bukan kristen Buddha rasanya Sesawangan orang 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 Kholidina fiha Perkaraannya kristen yang berbuduhan Tidak ada orang orang itu Bagaimana orang 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 yang surani Baya uji Jadi aku mau Aku mau Bagaimana kristen itu Kristen atau Buddha itu Kalau dia tarani itu aku islam Mereka nih butuh yang ngepas di dalil Ini penting Hahahaha Jika orang kiai ini Itu orang mati mati Itu orang mati Itu orang mati Sering jalan dengan saya juga protes saya akan mengalami, saya akan mengalami buddha Kristen, saya akan mengalami saya akan mengalami seperti ini artinya saya pikir kenapa Rasulullah itu terus dijamalikan ini penting saya akan mengatur saya akan yakin, saya akan menghentikan Nabi, saya akan mengalami apa yang akan menjabut Islam, akan menjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihirangkan menjabut ilmu nanti ilmu yang diambil jika ketika dunia ini sudah tidak ada ilmu, orang cara berpikir itu mengalami jualan karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya, Singapura sama Indonesia baik mana? pasti dicap Singapura karena tidak ada korupsi tapi kalau ulama, Indonesia baik di Singapura, apa Indonesia saja yang sujud tapi korup tersebut oleh pengirahan berarti berarti anda melegalkan kalau korupsi tidak mengharap cara Islam, tapi anda mengharap tapi dosa korupsi tidak berlaku karena klasmen tidak berlaku bagaimana pengirahan tidak berlaku di korupsi tapi orang bangkrut nanti saya itu malah oke itu baru saja tidak tahu itu orang bangkrut tapi kalau korupsi di Singapura tidak ada yang di dunia Singapura tidak ada yang di dunia tidak ini tidak ada yang di dunia dan orang yang di dunia itu seperti itu jadi kita jangan pernah terlintas berpikir apa yang di dunia ya sudah seperti itu kalau tidak terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika terlintas mungkin terlintas terlintas pertama misalnya kalau di dunia yang bersih atau yang baik ini kafir bukan Islam atau orang suci atau orang tidak seperti itu dengan imam Shafi'i dengan Rabu Hanifah ada orang yang di dunia tapi orang yang di dunia tapi orang yang di dunia tapi orang yang di dunia tingkat cara pandang wengalim itu persis cara pandang Al-Malayla'ala hukum langit jadi misalnya di sekolah ada orang yang di dunia dan orang yang di dunia itu sepontan masuk ya itu alasannya pengirahan tidak mengajak orang satu kabupaten jadi orang yang di dunia nanti pengirahan aku tapi ketika melihat ada satu dua orang yang sujud maka seksa saya tak tunda sehingga ketika di dunia itu tidak adakan ada kiamat sampai bumi itu tidak dilapatkan Allah karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang di dunia tapi sekarang orang sudah mulai mendewakan kehidupan duniawi jadi menganggap Swiss itu terbaik Panama itu terbaik Indonesia itu buruk karena banyak orang tetap 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 padahal misalnya koruptor Indonesia investasi ini ada yang panah berwaksamu itu berwaksamu itu berwaksamu itu berdua kalau orang halim seperti ini harus di dunia halim tapi waliko jalur orang halim orang halim orang halim senang waliko jalur orang halim mereka akan di dunia menurutnya di dunia halim orang halim itu orang halim itu di dunia atau di dunia di dunia jadi kecangkemban orang halim lain juga senang waliko jalur orang halim tidak senang orang halim terkenal mesti rapati halim tak jamin kalau waliko halim menangkal halim jadi misalnya pejabat seorang yang ada kultus ada salam tetap hanya tetap tidak pejabat yang benar tidak wajibannya melakon orang pejabatnya kan ini sumpah tidak tidak sepertinya sepertinya pejabat yang tidak 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 jika tidak 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 sepertinya tidak tidak berkata halim yang parah sebabnya waliko halim yang 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 halim yang 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 bisa menjaga islam itu hanya ilah aliman aw muta'aliman kecuali orang alim dan orang yang karena tadi logikanya seperti ini jika sudah tidak ada ilmu akal ya tidak ada ilmu itu pasti orang itu kata baik bagi lontek ya pelanggan yang bayar kata baik bagi ketua preman ya anak buah saya stop lo lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk misalnya saya rugi mengedah narkoba anak buah mengedah Rolok Jakarta rake tangkep oh joss pinter oh pinter kok anggup hal-hal sih buruk paham tapi nak uang anggup hukumnya pengera terus raw mikir ketangkep di orang pokoknya narkoba iku salah wes titik wes cek gue zino bayar kalau malah sebagian LSM lucu menang malah sosialisasi bernura kena caranya pengganggu kondom orangnya caranya rake zino caranya kacau menang malah orangnya penting caranya orangnya solusi negat zino tapi bukan repek dari saat ini islam itu dikepung paham semacam aja jadi paham orang humanisme itu saya ingin ngepung jadi misalnya ke Syria Syria ke perang saling bunuh ya enak Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apa ya tapi kalau cara mengalami pikirannya pertama itu dosa matanya ke kafir itu pokoknya dua kafir urutannya ya pokoknya dua kafir saja dosa tertinggi itu kafir pertama matanya kafir ya enak kafir lagi matanya terus zino kan urutannya kan jadi pikirannya yang kurifnya Syriah atau Swiss di sini Syria saling bunuh dengan Swiss eh mendingan Syria baru Indonesia mau korupsi ya Indonesia hahaha tapi tidak itu waktu itu sebentar pikir ini karena aku senang bisa mengalir ilmu di dalam ilmu aku tidak mau beri ini, seharusnya bisa mengalir ilmu bisa ingat ini, aku akan beri ilmu masalah urusan anak aku tetap sering aku tidak tidur, aku tidak tidur aku aku khawatir, aku anak aku menganggap aku bahagia itu aku tidak tidur, aku tidak tidur, karena anak aku harus ingin diwakit tidak terus berikutnya ya Raffi itu mau cerita terus mau cerita soalnya orang alih mau cerita aku rasadi kesimpulan karena sama-sama jadi bumer jadi begini aku orang rasanya jadi orang alih benar rasanya bingung aku bingung ngutang aku bingung rasanya sekali-kali bingung andakan saya Kiai itu kaya di mobil, di duit, di tabungan normal terus buju ayu barang ini buju ayu normal normal cafe lah dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulan pasti orang itu bilang Kiai kaya memergok semua fasilitas duniawi ada sehingga kalau paham ini kuat di masyarakat nanti Kiai kaya yang diserat di duit jamaah ya rauno sholat dituduk dewe di komati dewe itu orang akan bilang Kiai seperti ini itu tidak bahagia lafakali Kiai yang diserat di dunia itu nyata ini sumpah dan itu keliru ini keliru ini paham ya sejanya ini tidak usah Kiai yang diserat di dunia dan di dunia paham ya di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia mulai dalam buju utuhnya bahagia serta saya sayot che kental yang diambakan kental yang diambakan kental yang diambakan semakin jenang ada barang yang diambakan kental jadi kepedewe terus mulai buju digamuk kental itu bahagia kental itu sampai buju ini rata ingamuk buju aku sering ingamuk berarti gajarannya mengalami terus semua itu yang kental yang besar sama dengan saya dengan kita yang saya sayap dengan saya yang saya sabar saya mudah tapi masalahnya selama ini agar kecil itu agar kekenal yang ngeluh itu berarti aku akan kecil itu tidak ada percontohan bahwa ini bahagia itu lebih sujud tapi tiap tak peduh itu sampai sambal ini tidak lelah jadi aku ingin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini ampun, aku selalu ada yang mengalami anakku lalu saya mengalami kecil pergi di percontohan bapaknya ke sekolah terus jadi cerita anaknya kerja di Bekasi anakku lalu ada di Bekasi kalau saya sholat, mereka mengalami bapak melahirkan jadi itu, mereka mengalami kecil tapi kalau itu contoh, saya sudah mau bila kata anaknya rapat di sholat namun pacar orangnya kalau aku mengalami kondangan-kondangan kecil itu mulai nangis sholat mereka sholat itu pas konduran itu ada beberapa PNS jadi itu pas itu peristiwa ada peristiwa besar di Jakarta anak pejabat nabrak kecelakaan pas pacaran nabrak kecelakaan terus bagian orang tidak mati yang sederinya konduran itu itu berikutnya, gara-gara anak pejabat suka sisanya pacaran, mobil mewah, tabrakan akhirnya mati di uang tidak menggunakan ini yang paling penting sudah dipengamat benar terus apa sakit? ada orang yang melarat ini adalah real support uang yang berlaku, gara-gara ekonomi sampai menjual diri orang yang suka, lanang ada orang yang suka, gara-gara banyak uang pikirannya meda terus yang benar berlaku lonti merarat dari sebabnya jadi lonti merarat ada orang banyak uang banyak uang banyak seks yang berlaku suka berlaku terus berpikir terus berpikir terus berpikirannya 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 tidak artinya analisis manusia itu kan orang-orang yang bela-belain lonti melaratkan alasan itu kalau anda membuat solusi apa anda nanti yang menanggung hidupnya jangan melarang saja tapi carikan solusi kalau anda nanti yang menanggung hidupnya jangan hanya melarang tapi carikan solusi tapi ini ini ada solusi ekonomi ini tidak itu yang melarang saja saya apa artinya kan ada dua analisis ketika melarat jadi alasan yang demi melarat sehingga orang suga nakal sebabnya nakal mergung jadi ini mergung sugi kamu mulai nangis 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 mampu ini dimaksud dengan ini sebabnya mereka yang suka raja melarat itu pasti mengingatkan pada Allah subhanahu orang ketika dilihat orang lain melihat pasti akan ingat ketika orang lain melihat pasti akan ingat takwa terus kedua ini ini peringatan ini saya jadinya cari syariat cari hitungan syariat misalnya sampai melihat Amerika atau Korea atau Taiwan itu tadi kan sudut pandang pertama melihat kedua begini itu mahalut dakwah ya itu mahalut dakwah ya sudah seperti itu jadi saya pernah ditanya seorang tentara dia tugas di Papua di Irian Jaya kebetulan dia sering ngaji saya karena guru spiritual dia itu murid saya jadi kalau ke Jawa mesti banyak saya ges Papua itu sering kerusuhan ya ada separati sedikit-sedikit yang mengacau Papua terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka kalau anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa kalau saya kan militer jelas NKRI ini seorang yang 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 saya tahu saya itu sederhana kalau Papua masih bagian dari Indonesia itu artinya kalau ada dakwah kesana kurang paspor kurang paspor ya itu hanya seperti itu kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah kesana harus pakai paspor pakai apa bisa ruwak tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia kita bisa menyebarkan Islam disana tanpa paspor tanpa paspor ya sudah seperti itu ya itu orang alim jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalud dakwah ini mahalud sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea kerja di Papua atau kerja di Taiwan ya pikiran saya Taiwan ada yang suju sampai berapa sampai berapa sampai berapa sebarang ada santri kerja di Taiwan berarti bumi Taiwan berapa tiba-tiba tidak tidak suju suju dan itu nyata ilmu saat itu nyata sebabnya akhirat itu pasti benar bumi itu mangkli tidak boleh tidak boleh tidak boleh ditumpai suju jadi bumi tentang Taiwan dan Korea menangis suju secara rukin jadi TK ini terus selesai masya Allah Alhamdulillah tidak terlalu suju itu bojoknya ya senang sebab itu penghasilan yang penting itu jadi tapi ya Rapsarana tidak mati itu jadi itu tahunya tahunya orang alim jadi tahunya orang alim misalnya ada santri dolar di Amerika atau mahasiswa kuliah di Amerika mereka harus mencari jelali sholat di Amerika kuliah di Jerman jelali pikirannya bumi Amerika bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat suju dan anda sebagai manusia paling butuh anda nanti di akhirat paling butuh pada suju ya sudah seperti itu sebabnya anak-anak ringking orang-orang biasiswa orang-orang anak-anak kuliah di Jerman padahal sekolah tidak tidak tapi orang-orang nasional orang-orang terus terus lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua orang-orang orang-orang mengatakan nabi dunia mal'unatun mal'unun ma'fiha ila aliman dan am'fiha dan di maka Allah jelas ini jelas tidak panggaraan tersebut tidak 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 saya yakin sampai saya sampai kelas saja cuma kalau lebih banyak peminatnya lebih banyak kan tidak berhati-hati maksudnya tidak berhati-hati kalau ada orang suara itu orang belakang dan orang suara menang duduk tidak ada kabin kalau orang alim tidak bisa menang sitok kan kalah sitok duduk menang kabin tidak ada kabin saya tenang saja duduk tidak ada kabin tapi tidak ada wali tenang itu yang pertama jadi orang tahu bergurau korupsi saya membaca ceritanya saya mencari wali-wali kemudian tidak ada wali malah jempolnya ganteng jadi maksudnya saya akan menangis saya akan menangis saya akan menangis sepertinya tidak ada kisah saya akan menangis saya harus menangis saya akan menangis saya akan menangis karena ini olahraga terbaik di dunia sudah tinggi emak sengkeliah karena analisis tidak mengandung hukum kan karena 26 olahraga sudah tinggi ke bw.i . ya perkara ini sudah kalah pun kalau tidak selesai, dia tidak selesaikannya karena orang yang haram, dia tidak selesaikannya kalah tidak selesaikannya bukan selesaikan kemampuan ini, kalau saya menang sama ini sudah kalah ya begitu sebenarnya di keluarga nanti kadang mengikir ya Allah sehingga ini apa itu yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik tapi nanti hukum adat ilayu milqiyama itu seperti yang saya utarakan tadi karena Allah ini seperti contohnya ada Nabi Isauripuripe Marat dia tetap nyembah pengeran, rupanya Nabi Isa ada yang sangat nyembah pengeran, rupanya Nabi Isa karena tadi umpoh Nabi Suleiman nyembah pengeran terus wang tarani lancar awak ayem tinggal sholat repot saya itu wang amati kiai bangunnya kiai rupanya sholat yang ngurih bewes benak tapi saya usaha terprovokasi terus menuju ke masyarakat aku tak udah prapena tapi tetap sujud ya rupanya orang usaha nantang pengeran orang usaha nantang pengeran terus buruknya wang lio pas wawanya sujud wawanya dikongkong kerja orang dipecat lorok itu semenengahnya orang ngomongnya semenengahnya orang-orang bertontohan lorok ternang marah itu lorok ternang lorok itu lorok ternang lorok meneh ngalami ya tapi itu ya itu seperti itu kalau aku nganti saat ini gak ada perhitungan aku sering nangis aku mau ngaji lorok ternang sarang ternang terus aku buat yang seneng terkenal juga sering dihurit kata tapi aku wajib menerang ilmu yang ada orang seorang aki-aki akhirnya tengah-tengah aku pede pas mulang jadi di tamu ini rapat pede karena ini ngaji hatinya jelas mau ngaji aku lorok ternang terus maka kalau dalam hal itu kitauterimkan yang kitahidupkan disini kalau saya lorok ternang itu harus menipu sejati tapi aku bilang harus menerang hal itu jadi aku tidak menjadi hal itu sehingga sayahidup itu kalau saya lewat hal itu suara itu saya minggu harus boleh menghormati hadis itu jaminan nggak kusing apa boleh orang-orang hadis itu raka kusing to sing to ilmu ini kurang ada hadisnya maksudnya singalim ada hadisnya diwakil hadis itu kan kusing boleh ini Pak Hamid Pasurwan al-Marqam ini Pak Perkenalwali ini Pak Perkenalwali sama Jalur wang Alim ini kalau tidak pernah Pak De Pak De Pak begini laseng Mbak Hamid yang laseng ini gua ngeruang sering suwano dikan setara Quran Pak kaji jenang ngapalah Quran jadi setara puluh enggak Pak sepatutnya mati kadang-kadang jenis mati ya kesehatan mati dalam keadaan tiga jenis yang akhirnya tukang jenis lo pengen praktek namun Mustafa tak tawani tapi tapi kok terus mati mau setengah-tengah kudu menurut gua jadi kalau orang soleh itu misalnya pakai mobil di kiranya pakai mobil Alpada bismillah Masya Allah ini kenal anak yang maulali bismillah dan pakai sepeda kamu kalau saya baca Alhamdulillah tidak pada darah bismillah tapi itu mahallu Nazarillahi tapi orang sholah ini mahallu Nazarillahi jadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia Radhi Sikso ya Baraka pikiran-pikiran seperti ini makanya Allah tidak pernah menyiksa satu kampung, ada orang ngalim di kampung itu jadi orang ngalim itu pikirannya seperti ini karena orang ngalim di dunia itu kaya lintang di langit ini hadis itu tidak pernah menyiksa satu kampung, ada orang ngalim populer ini orang ngalim populer, tidak ada catatannya busung tidak berat jelas bahwa ini penting Imam Malik terus cerita bahwa populer itu cerita Imam Malik di dunia Imam Syabung itu nanti dia mengalami Yahya bin Yahya itu akhirnya jadi murid Paraka Imam Malik tidak ada yang mengalami, ada orang yang mati semua ulama yang di dunia sudah melalui bahkan ulama yang kelas-kelas ilmu jatuh itu ada yang 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 ada nah terus suatu saat bucah ini aku mimpi ketemu orang sholah ini aku ditanya, apa yang kamu peroleh dari Allah? dari Baraka yang ada ilmu, aku punya nabi yang mau kacik tolong sholah kacik tolong sholah, sholah tolong sholah itu sudah termasuk dia berarti dengan nabi hanya dua sholah ada orang nabi, terus ada para sahabat, terus di belakangnya ada dia tidak sempurna, nabi, sahabat, terus dia nah itu pun ya berarti tiga itu termasuk dia itu namanya nabi ini sepertinya luar biasa mau baraka, padahal dia mengalami ilmu yang tidak ada yang ada yang ada dia tidak ada yang ada yang ada ini aku lakukan terus kamu dapat fasilitas apa saja saya dikasih Allah, setiap bab yang saya pelajari menal ilmi saya dikasih daru jatan fil jana ya contoh gampang, misalnya Mustafa ngaji kula ngaji bab utkiyah atau bab babiha ini lumus caranya belajar halal itu yang kepotong itu kudu wadijan sampai apa hulkum yang sangat wajib itu pokoknya apa masyarakat ini gulung maka bahasa rapir maka bahasa jauh ini kan gulung itu yang sangat wajib kan ada hulkum wadijan sampai apa terus aku tak wajib lah pokoknya yang wajib diketak itu baraka itu orang-orang yang makan titik halal mereka ada aturan yang penyembeli kalau daging itu halal pantas itu melibu suaranya kalau tidak ada yang haram pantas itu melibu suaranya pantas itu melibu suaranya setiap bab yang saya pelajari itu jadi daru jatan misalnya nanti setelah kita berpikir atau babiha kita berpikir misalnya babiha kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir jadi daru jatan setiap babiha saya pelajari itu dari daru jatan tim di luaranya ini sampai ngaji urusan dunia lu ya oke dan ngaji waras saulan pisan sing dunia bentinah jadi aku mari bertorong faakta ni robbi khatta balak tu ila darojati ahlil ilmi akhirnya aku nengkono dikei pengiran nganti balak tu ila darojati ahlil ilmi nyetan nyetan itu tuh mau mencoba falam tabluhbi ad darojati ila darojati ilmi tapi aku kelasku keliruku aku orang nganti ngali aku mau di sini orang baris mati orang juz orang juz bisa apa? mati karena nanti tolong juz bisa apa? dimulai saja ini mati-mati barbiroh tolong aku apa? kalau aku santrinnya bapak itu tahlilan jejir aku dan santrinnya bapak itu aku orang tenang tadi candal bapak itu tidak mau ngomong juz hari itu jadi guru jadi PNS dan keluarganya rado-rado senang ini sering berjalan ini tahlilan jejir aku kalau akhirnya bapak itu saya tahu lagi kalau mau kulhu tak bang aja tapi ini kulhu masih telung pulas kita masih wala ini aku berbicara aku berbicara tapi aku berbicara aku berbicara ? orang siete lompolah. wah yakungan. saya tahu semua di sini. adil semoga beritahu alam. dan itu berkata lemah. kata keluar tanpa ala nafsi anna himna matahwa alimun bi sunnati wa sunnati ambiyai awtale pun ni zalik ajma' hum fi darojatin wal hidah. itu besar seperti ini khatam itu mewajibkan itu ada apa yang ada khatam itu mau teman-teman majih untuk itu kita kata khatam itu khatam itu maknanya apa? wajib aku majih untuk ngawakku saya mewajibkan diri saya sendiri orang mati dari alimun di sunnati roh tradisiku wa sunnati ambiyai atau misalnya orang aku tahu lebih baik sampai di sini saja golek golek ikut ajma'ahum kamu tak kumpul sampai guru ini vidah rojatin wajib makanya kalau di dalam alim kadang ada rugi perkaraannya yang aku kadang-kadang aku tarik wangi apal ribuan hadis wah serepot kena pengumuman kedua tuntas jadi mau gaya mau ngalim di utansi gaya jadi Sabtu Qadir jalan ini selama tahun makan godong Sabtu Qadir maka kamu jadi sultana awliya kegratisan selama tahun makan godong tirakan mau nganti jadi wali kondangnya sehingga pengumuman ya sebelumnya diri jalan lah suaranya papanata saya pengumuman kedua dan para penggemarnya wah serepot 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 ya itu siap keputusannya pengiraan pak ya itu rindu sehingga tidak sehingga tidak tidak sehingga 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 Allah tidak berbicara akhirnya aku rapati terus disumpai pengeran sehingga belum belajar berbicara berbicara sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ilah darujatani aku baik nabi mengajak orang derajat darujatun huwa fiha jalisun itu satu posisi si nabi pinarak disitu wa haulahu annaf lalu darujatun fiha jamiu ashabi wa jamiu ashabin nabiyin al-lazina ittaba'uhu jadi dua sop satu sop sop orang nabi nabi dan para ikhwanihim al-amliya al-masalin derajat kedua para sahabat terus darujatun ba'dahum fiha jamiu ahli ilmi lalu setiap ketiga mereka ingin menyebut ilmu mereka orang yang ngalim karena aku melabungan ini di tengah-tengah padahal orang yang ngalim kalau orangnya merhaban-merhaban warna jadi nabi sepupam ramalnya ngalim mongin 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 repot seandainya rasopan tapi jadi pengekiran kalau melabung besar ilmu itu juga dipakai sekitab ini adalah kitab kifatul adqiyah sekarang ini adalah Syed Abi Bakar Satwa selama kalian yang mengarang ini adalah bahagia dan sebetulnya dulu itu setiap ulama fakta itu mengarang kitab-kitab seperti ini Syed Abi Bakar Satwa wali-wali metiang tahun 300-an itu mengarang ini adalah bahagia Indonesia tapi dia punya karangan kitab ini kifatul adqiyah ibadatul adqiyah itu menyarai kitab sekarang ini membayang ini membayang ini membayang dari sekarang ini hidayatul adqiyah hidayatul adqiyah itu terus disarai kitab ini jenis kifayatul kalau sudah ada sunat anak-anak itu adalah al-maqsadil asnah, bisar sil asma'il saya sering jadi tonton buku, kalau dia itu tidak berbeda suan pengirahan itu tidak berbeda, kecuali bil ilmi biasanya saya kalau mau peristiwa besar misalnya anakku pada sunat mengatakan kitab kita pasang disar sil asma'il usnah disar sil asma'il usnah suingi ibadatul adqiyah bapak Allah mengatakan kitab ini kifayatul adqiyah kifayatul adqiyah ini tidak berbicara berbicara pengirahan itu berbicara 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 karena kalau kita baca kan kita ikut penggali bayangkan misalnya berbicara itu pikirannya berbicara ibadatul adqiyah jadi orang kaya berbicara 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 tapi kalau saya senang akhirnya ini berbicara berbicara tidak mudah berbicara ternyata ini berbicara aku akhirnya ini tengah-tengah ya tengah-tengah ahli ilm padahal ini orang orang kasih alam berbicara 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 terus saya penggirannya berbicara 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 tapi ini orang yang dikiranku berbicara berbicara tidak mudah pertama berbicara 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 nilain berbicara yang berbicara berbicario menarik kita beritahu jadi melakukan tahu sar seguro arah mengetahui sar sisi secara semogaensation dapet itu berawal kamu binomun bisigitimalah ikat itu kita produit makannya kerja jenis tapi bisa dan saya bentuk ira terus MARK dan lalu akuer mohon dari sini tidak 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 banyak hati enggak jadi aku sepenuhnya mikirin kasih ndak kita pilihanku langsung diurusannya kita langsung melepuh tapi nanti selesai jatahnya kita lara mentolong bukan jadi yang dikelakuinya Allah oleh ulama Ya mazaran ulama Hati jernati Kota Abah Tuhan Tuhan Wahai dari Tuhan Kod Royitu Agung malah Hatta Takifu Fatas Fatah Fatah Satu Masih Tunggu Dusk Nyah Fati Terserah Kumpul Mereka akan tadi Kiyai Sholeh Itu juga Tangi Rasa Sob Rasa Apakah Akhirnya Rasa Rasa Naja Tapi Syaratnya AdinaSholeh Seingga karena sholaih di sini-diri dan rokok karena dari Nabi kita yang ngutangi orang sholaih tapi kita tidak bisa nyawar pasti apa karena sholaih di tangkannya kita bayar Innalillahu wa inna ilahi rojuh tapi kita jatuhkan 10 jutaan kita jatuhkan seorang satu seorang keremang saya ceritanya mengatakan orang yang berjanji dengan adami itu bisa disebut kecuali orangnya menyebut suatu saat ada orang sholaih ini ceritanya Nabi ini hadis selesai kalau orang yang ngutangi harusnya ada orang yang berjaya 10 jutaan kurang tidak ada orang yang berjaya gara-gara jumlah hutang terlalu banyak orang yang dihutang paling dikei kebelian itu cukup dari orang yang tidak dihutangkan dari orang yang tidak dihutangkan naga terus dihutangkan ya ini naga terus dihutang yang berjaya terima kasih